Sebanyak 15.000 siswa sejabat retabek berkumpul untuk pemecahkan rekor muri mencuci tangan bersama. Untuk mengetahui seperti apa kemeriahan acara itu, sudah ada reporter Berita 1 Adisti Larasati yang melaporkannya untuk Anda. Ya Adisti, seperti apa kemeriahan acara di sana? Ya memang Winda sejak pagi tadi sekitar pukul 6 pagi tadi memang sekitar 15.000 siswa sekolah dasar dari berbagai sekolah dasar negeri ataupun swasta sejabat retabek tengah berkumpul di lapangan CBD di kawasan BSD City. Dan tentu saja anak-anak sekolah dasar ini akan mengikuti acara cuci tangan yang diikuti sekitar 15.000 siswa sekolah dasar dari sekolah dasar sejabat retabek. Nantinya acara cuci tangan yang diikuti 15.000 anak sekolah dasar ini nantinya akan memecahkan rekor muri dengan cuci tangan terbanyak pesertanya. Dan tentu saja sejak pagi tadi seperti yang terlihat di belakang saya banyak sekali anak-anak sekolah dasar yang sudah menghadiri acara ini. Dan tentu saja antusiasme anak-anak ini sangat tinggi karena memang dimulai dari pendidikan dini, tentu saja kebersihan untuk menjaga kesehatan diperlukan. Ya Winda. Adisti selain acara mencuci tangan bersama, ada acara apa lagi yang digelar di pagi ini? Ya memang di pagi hari ini selain acara cuci tangan dengan diikuti 15.000 siswa sekolah dasar, tentu saja ada acara lain yang menarik. Yaitu acara yang diikuti 15.000 siswa sekolah dasar yaitu acara seni melipat dari lipatan seni kokoru yang berasal dari Jepang. Tentu saja ini akan lebih menarik, tentu saja ini akan lebih menarik siswa sekolah dasar dengan mengikuti atau mempelajari seni melipat kertas bergelombang boneka yang berasal dari Jepang. Seni kokoru ini sendiri memang sudah dipopulerkan di Indonesia dari beberapa tahun lalu. Ya Winda. Ya lalu Adisti apa sebenarnya harapan yang ingin dicapai setelah acara ini selesai? Apakah para pelajar ini diharapkan bisa lebih menjaga kebersihan dan kesehatan? Ya memang tentu saja setelah adanya acara ini memang tentu saja diharapkan siswa sekolah dasar tentu saja dapat menjaga kesehatan mereka dengan satu kali atau satu hari untuk mencuci tangan dengan cuci tangan yang benar. Karena dengan cuci tangan yang benar tidak hanya terhindar dari berbagai macam penyakit, tentu saja ini merupakan salah satu tindakan preventif pertama untuk mencegah adanya kuman dan juga mencegah penyakit. Karena dengan mencuci tangan secara benar tentu saja Anda atau siswa sekolah dasar atau anak Anda dapat belajar kesehatan dan tentu saja menjaga kesehatan dan terhindar dari macam penyakit. Demikian itu yang dapat kami laporkan langsung dari lapangan CBD BSD City kembali ke Winda. Demikian pemirsa Hadis Tilara Sati melaporkan langsung dari Bumi Serpong Damai Tangerang.